Nabi Suleiman tidak ujub dengan keberhasilan Hadha min fadli rabbi Ini dari karunia siapa? Allah Maka sering kita, kalau orang puji Hadha min fadli rabbi Saya ini siapa? Tapi ngomong juga dengan ikhlas Jangan supaya dibilang tidak ujub Hadha min fadli rabbi Hadha min fadli rabbi Ini dari karunia Allah Untuk mengujiku Saya bersyukur atau saya inggar Ini Nabi Suleiman Ada pun Fir'aun Ketika diberi Kenikmatan Saya ini kaya rala Karena punya ilmu Ada dua tafsir di kalangan para salaf tentang makna Perkataan Fir'aun Saya ini dapat kaya karena ilmu Ada yang mengatakan Saya kaya karena saya jago Punya ilmu Ilmu tentang kimia dan macam-macam Tafsiran lain mengatakan Saya dapat harta Karena Allah tahu Saya berhak mendapatkannya Ini diantara bentuk Tidak bersyukur Orang kalau bersyukur Jangan dia bilang Memang saya pantas Boleh bilang gitu Entah siapa yang pantas dikasih harta sama Allah Entah siapa yang pantas dikasih ilmu oleh Allah Kau tidak pantas Kau tidak ada apa-apa Kapan seorang mengatakan Memang saya pantas Saya berhak Allah Itu dia tidak bersyukur sama Allah Kurang syukurnya Jadi seorang namanya syukur itu Al-Qalb Mengakuan hati Bahwa semua ni'mat ini Murid dari Allah Dengan penuh ketawaduan Jangan ada keakuan sedikitpun Seperti mengatakan Memang saya pantas Memang saya Itu ada ujub Ada ujub Merasa diri pantas Mendapatkan ni'mat tersebut Masih banyak orang mungkin Lebih hebat dari kau Allah tidak kasih Ya tidak Tapi Allah kasih kau Kalau gue bilang Gue merasa diri pantas Apa pantasmu Jadi dua tafsiran Para Allah menyebut Tafsiran perkataan Fir'aun yang Allah nukil Dalam surat Al-Qasas Inna ma'utitu Ala ilmin indi Aku bisa kaya ini Karena ilmu Yang ada pada diriku Ada yang mengatakan Maksudnya Dia merasa hebat Karena ilmunya Sehingga dia kaya Dia tidak menyenderkan 100% kepada Allah Atau yang kedua Dia bilang memang dari Allah Ini semua dari Allah Harta Tapi Allah tahu Saya pantas Dapat harta tersebut Ini juga Ujub Tidak boleh Tidak boleh